Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesaingan para pemana Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau ngebahas nih istilah-istilah apa aja yang biasanya dipakai di dunia panahan ya Finet Lovers Nah buat kalian yang penasaran sama videonya kayak gimana, tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official Nah Finet Lovers, asal kalian tahu dalam setiap bidang olahraga penting bagi setiap pemainnya untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam olahraga tersebut supaya apa? Supaya komunikasi antar pemain atau antar coach dan antar pemain itu berjalan selancar ya begitu juga di dalam dunia panahan dimana ada istilah-istilah nih yang harus kalian pahami supaya interaksi kalian dengan pemanah lain atau dengan coach kalian itu bisa nyambung ya Finet Lovers jadi gak salah komunikasi jadi kalau misalnya kalian mau main panahan kalian harus memahami dulu istilah-istilah berikut nah istilahnya apa aja sih? nih aku bakal kasih tau ke kalian ya yang pertama itu ada yang namanya stand nah istilah stand ini tuh mencakup dalam beberapa posisi dasar dalam memanah ya Finet Lovers seperti close stand, open stand, dan lain sebagainya nah setiap posisi itu memberikan dasar yang unik untuk membidik dan melepaskan anak panah dengan presisi loh Filove nah pemahaman yang baik terhadap stand dapat memberikan keunggulan yang signifikan dalam kompetisi nah yang kedua itu ada istilah yang namanya set up set up mengertikan seorang pemanah harus bersiap istilah ini mencangkup semua langkah dan persiapan yang perlu dilakukan sebelum kalian melecutkan anak panah nah sebuah set up yang baik adalah kunci sebuah set up yang baik adalah sebuah kunci dari kesuksesan memastikan bahwa pemanah siap secara mental maupun fisik untuk menghadapi target panahan nah kita masuk ke istilah yang ketiga istilah yang ketiga ada yang namanya anchor dalam bahasa panahan, anchor merujuk pada posisi pemanah saat bersiap untuk melepaskan anak panah menemukan anchor point yang tepat adalah langkah yang krusial loh Filove dan memastikan konsistensi posisi anchor dalam setiap tembakan kalian nah si anchor ini juga bisa menciptakan dasar yang kuat untuk meningkatkan keakurasian kalian pada saat menembakkan anak panah seperti itu nah yang keempat itu ada yang namanya istilah drawing drawing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika saat kalian menarik tali busur ya pemahaman yang baik tentang drawing juga itu bisa membantu kalian mempertahankan keseimbangan dan kestabilan selama proses menyiapkan selama menyiapkan tembakan drawing adalah salah satu kunci dalam mencapai akurasi yang tinggi nah istilah yang kelima ada istilah yang namanya aiming aiming adalah ketika saat seorang pemanah itu sedang membidik ya finite lovers fokus mental pada sasaran adalah kunci untuk mencapai ketepatan tembakan kalian dalam memahami konsep aiming seorang pemanah dapat mengoptimalkan upaya mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal nah lanjut yang keenam ini ada istilah yang namanya holding holding sebelum melepaskan panah seorang pemanah ada di fase yang namanya holding ya finite lovers ini mencangkup sikap menahan yang tepat menciptakan ketegangan yang diperlukan sebelum panah dilepaskan holding yang baik memastikan bahwa energi yang diterapkan pada panah optimal untuk hasil yang terbaik nah yang ketujuh ada istilah yang namanya release release adalah saat dimana anak panah dilepaskan teknik melepaskan anak panah yang tepat sangat diperlukan teknik melepaskan anak panah yang tepat sangat penting untuk memastikan panah meluncur dengan stabilan dan akurasi yang bagus pemanah yang mahir dalam teknik release memiliki kontrol yang lebih baik atas arah dan kecepatan anak panahnya nah yang ke delapan atau yang terakhir ada istilah yang namanya follow through follow through adalah gerakan pemana sesaat ketika dia sudah melepaskan anak panahnya follow through tidak hanya menciptakan keseimbangan tetapi juga mempengaruhi hasil tembakan secara keseluruhan lovey love pemahaman yang baik terhadap follow through membantu kalian untuk meningkatkan konsistensi tembakan dan juga mencegah potensi terjadinya cedera seperti itu nah affinite lovers memahami dan menguasai istilah-istilah dalam panahan adalah langkah penting untuk meningkatkan keterampilan dan konsistensi dalam olahraga panahan pemanah yang mengintergrasikan konsep-konsep ini dalam latihan sehari-hari mereka akan merasakan peningkatan yang signifikan dalam performa mereka di lapangan dengan memahami istilah-istilah ini seorang pemanah dapat mengoptimalkan latihan mereka dan mendapatkan hasil yang terbaik nah kalian sudah tahu nih istilah-istilahnya dalam dunia panahan jadi jangan sampai kalian sama pemanah lain atau sama coach kalian itu sampai salah miskomunikasi karena kalian tidak tahu istilah-istilahnya ya affinite lovers nah kalau misalnya kalian mau nih si istilah-istilah tadi itu diterapkan dalam latihan kalian sambil didampingi sama coach yang berpengalaman kalian bisa lo ikut training center di Finet Academy gimana sih caranya caranya kalian tinggal langsung aja hubungi admin di nomor ini ya atau kalian kalau misalnya lagi cari alat panahan yang lain juga kalian boleh langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shopee Sam Bukalapak kita atau kalian juga nih mau cari alat panahannya langsung ngelihat secara langsung barangnya sambil konsultasi sama staff Finet Archeri juga boleh banget gimana sih caranya caranya kalian tinggal datang aja langsung ke store cabang kita yang ada di Bandung Jakarta dan Solo ya kalau misalnya kalian mau cek katalog harga yang lainnya ini juga boleh banget caranya kalian tinggal datang aja langsung ke link di bawah ini nanti linknya aku taro deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow Instagram kita di at Finet Archeri Official karena di Instagram kita juga kita bakal membagikan hal-hal yang menarik seputar dunia panahan nah Finet Lover segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like kalau misalnya kalian mau aku spill barang atau ada pertanyaan seputar dunia panahan kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa buat di subscribe channel Finet Archeri Official dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official bye-bye Hai Finet Lover aku gak akan bosen buat ngajak kalian dan ditonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya ditonton abone i .... kamu ingatimu i p and